Intro Ketua KPU NTB lalu Aksar Ansori yang turun langsung ke KPU Sumbawa saat proses distribusi logistik berupa pilik suara memastikan tidak ada logistik yang bermasalah sehingga pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden berjalan dengan lancar Ketua KPU NTB bersama Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa meninjau langsung pendistribusian logistik di gudang logistik KPU Sumbawa Jalan Garuda, Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Lalu Aksar Ansori mengutarakan bahwa proses pengadaan logistik sebagian dilakukan oleh KPU RI, sebagian logistik lainnya seperti sampul diadakan oleh KPU NTB dan sebagian lainnya diadakan oleh KPU Kabupaten Kota masing-masing wilayah Pendistribusian logistik terbagi menjadi tiga tahap yakni bilik suara, selanjutnya kotak suara dan surat suara sementara kebutuhan lainnya akan didrop saat menjelang waktu pemilihan KPU NTB juga menjamin proses pemilihan umum 2019 mendatang di daerah terdampak gempa bumi terparah yakni di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Pulau Lombok akan berjalan dengan lancar Saat ini semua proses distribusi logistik ke wilayah terdampak gempa sudah dimulai dengan lancar demikian pula dengan petugas di wilayah masing-masing sudah siap membantu proses pemilihan dari tahapan awal hingga proses pencoblosan dan penghitungan suara nanti dipastikan akan berjalan dengan aman dan lancar KPU NTB bersama KPU Kabupaten Sumbawa sendiri akan mengutamakan distribusi logistik ke wilayah terjauh dan terpencil di Kabupaten Sumbawa seperti desa-desa di pegunungan pulau-pulau terjauh di Sumbawa yang sulit dijangkau agar pemilu berjalan lancar dan tepat waktu Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GED TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!